Assalamualaikum, jumpa lagi di youtube channel Yuniar Paramita Hai, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki ya Di video kali ini, aku akan ajak teman-teman untuk eksplor pantai-pantai yang ada di Gunung Kido, Yogyakarta Dari mulai pantai yang rame dan asik buat seru-seruan Sampai dengan pantai yang sepi dan nyaman buat gunung sendirian Untuk itu wajib banget simak videonya sampai habis, jangan di skip Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang Supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan Follow juga Instagram dan TikTok aku, etuniormita Dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi Untuk info lengkap seputar video, rekomendasi hotel terdekat Sampai playlist video liburan lainnya Oke, kalau gitu udah siap liburan online, let's go! Jadi pagi ini aku siap berangkat dari Malioboro menuju ke salah satu pantai Yang menurutku itu lumayan seru Karena di pantai itu tuh kita bisa main-main seru-seruan sambil naikano Dan seperti biasa di perjalanan kali ini, aku diantar langsung oleh Bapak Santoso Salah satu driver langganan aku setiap kali aku mau eksplor Jogja Yang butuh kontaknya bisa langsung cek kolom deskripsi ya Untuk lamanya perjalanan yang kita tempuh dari Malioboro menuju ke pantai Gunung Kidul Itu memakan waktu kurang lebih sekitar 2 jam Jadi mungkin bisa siapin amunisi, minuman sampai cemilan Atau mungkin bisa istirahat aja kali ya di jalan Terima kasih telah menonton! Nah ini nih jalanan favorit aku Karena ini tuh jalanannya nampak estetik gitu Dia tuh dikelilingin sama batu-batuan besar seperti karang Dan ini kalau gak salah namanya itu Jalur Lintas Selatan Bener gak ya? Terus jalanan ini tuh ternyata lumayan viral loh di TikTok Aku juga baru tau padahal aku udah sering banget bolak-balik lewat jalanan ini Ternyata gak cuma aku yang mikir kalau jalanan ini tuh segitu estetiknya Jadi lewatin jalur ini tuh rasanya kayak lagi shooting film-film gitu Tuh bener kan yang aku bilang Jalanan disini tuh emang keren banget Tapi usahain lewat sini tuh pas siang hari atau sore hari ya Jadi usahain pas waktu terang Karena kalau misalnya udah malem kayaknya gak akan keliatan sih Oh iya buat temen-temen yang suka nanya di kolom komen Untuk biaya rental mobil atau misalnya pake jasa kayak Pak Santoso gini Itu tuh rata-rata di sekitar 650 ribuan ke atas Dan itu tuh kayak bisa seharian gitu temen-temen Itu juga udah termasuk sama bahan bakar sama driver juga Jadi kita tinggal duduk manis aja kan Nikmatin pemandangan yang indah kayak gini Untuk router update-nya mungkin bisa langsung ditanyakan aja ke beliau kali ya Tapi buat temen-temen yang juga suka bertanya Untuk akses naik motor kesini Itu juga sebenernya bisa banget Apalagi untuk aksesnya tuh bisa dibilang sepanjang jalan itu halus kayak gini ya Cuma memang agak jauh sih menurutku Dan jujur aja aku sendiri emang belum pernah coba Untuk ke Gunung Kidul naik motor Untuk dewasa jompo kayak aku kayaknya udah nyerah duluan sih Tapi buat temen-temen ada gak ya yang udah pernah kesini eksplor naik motor Coba dong komen di kolom komen Nah jadi sekarang kita udah sampai di pantai yang pertama Untuk nama pantainya adalah Pantai Sadranan Duh agak susah ya nyebut namanya Sadranan Oke itu yang bener Jujur pas turun ke pantainya ini tuh udah tercium aroma-aroma masakan yang semerbak banget Ternyata mereka tuh disini di kiri kanan udah menjual aneka seafood yang udah matang Jadi temen-temen bisa langsung beli nih Mungkin bisa buat dicemil-cemil Atau bisa juga buat menu makan siang Oke tanpa berbahasa basi disini kami langsung sewa kano Untuk harga sewanya itu 100 ribu selama 1 jam Dan itu muat untuk 2 orang ya Jangan lupa juga ada biaya HTM untuk masuk ke dalam pantainya Kalau gak salah itu sekitar 10 ribu per orang Jadi untuk 2 orang masuk pantai sekaligus main kano Itu menghabiskan sekitar 120 ribu Dan ternyata aku lumayan kaget ini pantainya rame banget sih Atau mungkin karena aku kesininya pas weekend kali ya Jadi bener-bener rame banget Dan menurutku agak terlihat sumpek sih Aku sarankan ke temen-temen buat yang mau eksplor di pantai sadanan Jangan di hari weekend apalagi di waktu liburan sekolah Aduh kayaknya jangan deh Sebenernya ini adalah video beberapa bulan lalu Mungkin aja di saat ini adalah masa-masa sebelum liburan sekolah berakhir kali ya Makanya aku juga heran kenapa ini pantainya tuh rame banget Tapi walaupun begitu menurutku pantai ini tuh cukup cakep kok Dan mungkin bisa dibilang ini adalah pantai keluarga kali ya Karena sepanjang jalan aku lihat ini banyak banget loh Para keluarga yang pada piknik disini Sambil memandangi indahnya pantai sadanan ini Aduh tolong jangan di komplain ya Kalau aku salah terus nyebut nama pantainya Karena susah banget Sadranan Oke sadranan Jadi ada beberapa peraturan untuk bermain kano di pantai ini Yang pertama wajib menggunakan pelampung atau pengaman wajib untuk masing-masing orang Dan yang kedua ini tuh gak boleh terlalu ke kanan gitu ya Karena kayaknya itu tuh udah beda pantai lagi sih Jadi kita tuh diwajibkan untuk berputar di sekitar pantai sadanan saja Tidak boleh melebihi batas ataupun garis yang sudah disiapkan Aku cukup takjub karena walaupun pantai ini kondisinya lagi rame Ternyata ini tuh masih cukup bersih ya pantainya Terlihat dari beningnya air yang ada di sekitar karang ini Dan buat teman-teman yang butuh jasa fotografer Disini tuh ada banyak banget kok Jadi jangan khawatir ya Kalau misalnya gak bisa mengabadikan momen kalian Oke habis dari sini Kira-kira kita akan menuju ke pantai mana lagi ya Gak sabar karena aku mau kasih tau Beberapa pantai yang sangat rekomen nih Buat teman-teman kunjungi Jadi wajib ikutin aku terus Dan jangan skip video ini Jadi dari sini kita akan menuju ke pantai yang kedua Dimana untuk letak dari pantai kedua ini Sebenernya tuh satu arah dengan arah kita pulang Dan sebenernya untuk pantai ini tuh Sudah pernah aku kunjungi waktu 2016 lalu Dimana waktu itu aku belum mempunyai channel youtube Jadinya masih untuk kenang-kenangan sendiri aja sih Sebenernya pantai ini tuh udah cukup terkenal juga teman-teman Cukup dikenal karena pantai ini tuh punya pasir yang putih bersih Apalagi baru-baru ini tuh pantai ini tuh terkenal lagi Karena di dekat pantai ini tuh ada pasar yang menjual aneka seafood Dan kalau misalnya teman-teman butuh Itu teman-teman bisa cari sendiri seafoodnya Sekaligus bisa di request untuk minta dimasakin juga Jadi teman-teman gak perlu repot-repot nih Kalau mau cari makan di pantai ini Tapi gak cuma itu Teman-teman juga bisa langsung beli kok Karena disini juga mereka menjual beberapa seafood yang sudah matang Dan sekarang kita udah sampai di pantainya Oke jadi sekarang kita udah sampai di pantai Drini Ayo siapa yang udah pernah main-main ke pantai ini Ayo cepet komen Waktu itu aku pernah main ke pantai ini Tapi bukan di area pasarnya Jadi itu tuh bener-bener kayak area kunjungan aja Dan itu pantainya tuh punya pasir yang sangat-sangat putih dan bersih Tapi sekarang aku mau lihat sisi lain yang ada di pantai ini Jadi ternyata disini tuh juga ada pasar Dimana pasarnya itu tuh menjual beberapa aneka seafood Dan teman-teman juga bisa langsung pilih sendiri nih seafoodnya Kemudian bisa langsung request dimasakin juga Tapi kalau misalnya bingung mau pilih-pilih Mendingan beli yang udah matang aja kali ya Wow cukup kaget Karena ternyata disini gak ngalah ramainya Sama di pantai sebelumnya Dan karena aku cuma mampir sebentar saja Jadi aku cukup melihat-lihat sekitar Terus jalan-jalan sebentar di pantai sini Dan aku juga mencoba beberapa cemilan yang dijual Tapi sayangnya aku gak sempat mencoba seafoodnya Karena kebetulan aku tuh udah kenyang banget Jadi kayaknya dari sini kita gak akan berlama-lama Untuk kemudian pindah lagi ke pantai yang ketiga Atau pantai kita yang terakhir Dimana pantai yang ketiga ini adalah Salah satu rekomendasi aku yang paling rekomen Buat teman-teman kunjungi Karena pantainya yang cukup bersih Sepi dan tenang Jadi ini bisa banget buat teman-teman Yang mau cari pantai yang tenang Buat duduk bengung sambil santai juga kali ya Tapi sebelum ke pantai yang ketiga Rasanya gak afdol Kalau misalnya kita gak menikmati Keindahan di pantai Dreamy ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke sekarang waktunya kita pindah ke pantai kita yang terakhir Atau pantai kita yang ketiga Ini tuh pantainya bagus banget Terus juga pasirnya juga putih Dan yang bikin aku bingung Ini tuh di pantai ini tuh sepi banget Jadi padahal ini tuh pantainya masih satu arah Atau satu daerah juga Dengan pantai-pantai yang sebelumnya Tapi anehnya Pantai ini tuh sepi beda banget sama dua pantai sebelumnya ini Dan untuk arahnya ini tuh bener-bener ke arah kita pulang Jadi deket banget nih sama si pantai Dreamy tadi Jadi ini dia jalurnya Untuk jalurnya ini bisa dibilang udah cukup bagus juga kok Hanya saja untuk menuju ke pantai ini Agak ke dalam sedikit sih Ya tipikal-tipikal pantai hidden gem gitu lah Tapi kalau dilihat dari arahnya tadi Ini sepertinya gak terlalu jauh sih Jadi mari kita ikutin jalanan ini yuk Terima kasih telah menonton! Jujur pas masuk ke daerah pantai sini Kok rasanya daerah sini masih asri banget ya Bahkan bisa dibilang kayak Jarang sekali ketemu atau papasan sama beberapa kendaraan Malah tuh kayak gak kelihatan ada kendaraan yang lalu lalang disini Tapi ternyata di depan sana kita udah hampir sampai tuh di pantainya Sampah jujur aja pas aku sampai di pantai ini Aku langsung jatuh cinta dong Karena segini bagusnya ternyata Rasanya kenapa gak dari tadi ya Aku duduk santai di pantai ini Mungkin aku bisa menulis banyak hal disini Pasirnya putih Pantainya sepi Dan suasananya dong Sepi banget Tipikal pantai-pantai favorit aku banget nih Oh iya aku belum spill ya nama pantainya Jadi nama pantainya ini adalah Pantai Watu Kodok Nama pantai seunik itu Nyatanya gak bisa ngalahin kecantikan pantainya sih Rasanya betah banget duduk santai disini Sambil bonggong nungguin sunset turun ke depan mata Tapi kalo inget perjalanan pulang kita ke kota Aduh jauh banget Jadi rasanya aku gak berani kalo pulang gelap dari sini Ngomong-ngomong ada yang udah main-main ke pantai sini Coba deh komen Kalian tuh kesininya kapan? Kok bisa-bisanya gak ngasih tau aku ada pantai sebagus ini? Oke Mulai sekarang kayaknya kita harus gantian ya Jadi mulai sekarang Harusnya temen-temen nih yang ngasih tau ke aku Harus pergi kemana lagi Berkunjung ke pantai mana lagi Main-main ke spot yang dimana Tempat itu tuh sangat nyaman Cobain beberapa makanan kesukaan teman-teman Sampai hotel-hotel unik yang pasti belum pernah aku datangi Ayo cepetan deh komen sekarang Terima kasih telah menonton Karena pantainya mendukung banget Ayo kita ngegalau sebentar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke cukup Mari kita seneng-seneng lagi Jadi ternyata Saking tenangnya di pantai Watu Kodok ini Seringkali digunakan untuk orang-orang yang gemar dengan camping Makanya tadi terlihat ya Ada banyak banget tena-tenda yang sudah tersedia disini Ngeliat tenda tadi bikin aku cukup penasaran Gimana sih rasanya camping di pinggir pantai? Teman-teman ada yang udah pernah belum? Kalau liat-liat keseruannya rasanya bikin iri juga sih Pengen banget ikutan nyoba Tapi kalau sadar diri Kayaknya aku gak mampu tuh ikutan camping kayak gitu Orang semanja aku rasanya gak bisa jauh-jauh dari kota Tapi sebenernya perlu dicoba juga sih Gimana? Ada yang setuju gak? Kalau aku ikutan nyoba camping juga? Oh iya Untuk main-main di pantai ini Teman-teman cukup bayar biaya parkir aja Jadi gak ada tuh biaya HTM per orangnya Layaknya si bapak dan ibu ini Main di pantai seromantis ini Rasanya ada yang kurang sih Kalau misalnya cuma sendiri aja Hah Akhirnya usai juga nih Trip kita berkunjung ke tiga pantai yang ada di Gunung Kidul Makin kesini kerasa gak sih Kalau waktu tuh ternyata cepet banget berlalu Rasanya baru tadi pagi berangkat kesini Loh kok tau-tau udah sore dan hampir gelap aja Sebenernya masih banyak pantai-pantai Gunung Kidul Yang ingin aku perlihatkan ke teman-teman Tapi lagi-lagi waktu membatasi kita Jadi tungguin ya Kayaknya aku bakalan balik lagi nih Buat eksplor pantai-pantai baru yang ada disini Eits Tapi sebenernya aku udah sering loh Spill-spill beberapa pantai yang ada di Gunung Kidul Yang udah pernah nonton video-video ku sebelumnya Pasti udah tau deh Pantai-pantai cantik mana yang kerap kali jadi favoritku setiap kesini Dan bener aja dong Pas kita pulang Kita disambut lagi nih sama sunset Emang ya Sunset di Gunung Kidul tuh Indahnya gak ada dua Gak kalah sama di Bali Ya jelas aja Karena mataharinya kan dia juga Nah lihat deh Sekarang udah ada sunset di depan kita Rasanya kayak ditemenin pulang ya Untuk itu kayaknya video untuk kali ini selesai juga Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis Semoga terhibur dan bisa menambah referensi liburan kalian Dan seperti biasa Jangan lupa untuk like, comment, and share Dan buat teman-teman yang belum subscribe Ayo subscribe sekarang Supaya channel ini makin berkembang Dan makin banyak kasih informasi seputar liburan Follow juga instagram dan tiktok aku Atunermita Dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi Untuk info detail lainnya seputar liburan kali ini Rekomendasi hotel sekitar dan hotel Jogja lainnya Sampai playlist liburanku yang udah siap nih nemenin kamu Makasih ya buat teman-teman Terutama untuk subscribersku Yang udah selalu nemenin perjalanan liburanku kemanapun Makasih juga buat yang udah sering DM Nanyain tentang liburan Nanyain tentang kondisi aku Nanyain kenapa gak upload-upload video baru Pokoknya makasih deh buat semuanya Habis ini aku janji deh Bakal sering rajin-rajin upload video buat kalian By the way Sekarang ini kita lagi lewati jalan Bukit Bintang Bukit Bintang ini tuh Vibesnya mungkin kalau di Jakarta Mirip kayak di Puncak Bogor kali ya Terima kasih udah nonton videonya sampai habis Makasih juga udah nemenin liburan online See you next video Thank you for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax